Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Semoga semuanya sehat dan tetap semangat. Baiklah, ini topik ketiga tentang faal pernafasan. Kali ini kita membicarakan pemeriksaan supermetri, pemeriksaan bodi kristimografi, dan pemeriksaan SPX. Ya, semua ketiga-ketiga tentang pemeriksaan. Mudah-mudahan semua bisa mengikutinya. Ada pun pemeriksaan supermetri adalah yang patut dikuasai oleh semua antiparu. Pemeriksaan bodi kristimografi juga seharusnya demikian, tapi karena alatnya sedia di semua tempat, yang minimal mengetahui maksud dan tujuan serta manfaatnya. Begitu juga untuk kardiofulmonari exercise testing atau uji lati kardiofulmonar. Nah, jadi seperti semua mengetahui, alat untuk menuliskan fungsi paru dalam hal ini ventilasi adalah namanya supermeter. Jadi, misalnya sebut kondisi supermetri. Jadi, alat mengukur ventilasi, yaitu mengukur volume statik dan volume dinamik. Pada pekan yang lalu, kita berdasarkan sedikit, pada hari ini kita bicarakan secara rinci. Nah, jadi apa tujuan fungsi paru metri? Tujuan yang pertama itu saya menilai status faal paru seorang. Apakah dia normal, apakah dia ada kelainan, resistisi, atau obstruksi, atau kelainan campuran. Kemudian untuk menentukan klasifikasi penyakit obstruksi, apakah asma atau PPOK. Pada penyakit obstruksi kan kita tahu, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, kalau itu asma misalnya persifatkan ke level faal paru. Tapi untuk PPOK, seperti kita ketahui, sekarang ini kan ada dua klasifikasi. Klasifikasi untuk hasil sperometrinya, dan klasifikasi menurut hasil klinis. Klasifikasi menurut sperometri untuk PPOK gunanya untuk menentukan prognosis. Tapi untuk pengembatan, kita memakai klasifikasi klinis yang berdasarkan risiko eksasorasi dan gejala, yang kita kenal dengan klasifikasi ABCD. Nah, kemudian untuk menilai manfaat pengobatan, terutama untuk penyakit-penyakit obstruksi. Jadi asma atau PPOK sudah diberikan obat-obatan, dilihat apakah obstruksinya berkurang. Selanjutnya, memantau perdana penyakit, terutama untuk penyakit yang kronik. Asma bagaimana perlurnya setiap tahun, begitu juga PPOK, kemudian juga penyakit-penyakit yang sebabkan oleh pajanan zat. Apakah sudah ada obstruksi, obstruksinya makin buruk, dan sebagainya. Dan tak kalah pentingnya tentunya untuk menentukan prognosis, makin rendah hal-falunya, tentu prognosisnya akan makin buruk. Selanjutnya, menentukan toleransi tindakan bedah. Ini akan kita bicara khusus pada pertemuan yang akan datang. Kemudian apa indikasi pemeriksaan? Atau siapa saja yang kita hancurkan untuk dilakukan pemeriksaan? Terus saja semua orang dengan peluang saat nafas. Seperti diketahui, saat nafas tidak hanya kena kelainan paru, bisa juga oleh kelainan organ yang lain. Kelainan ginjal, kelainan hati, kelainan jantung, kelainan sistem percanaan, kelainan saraf, dan juga keadaan psikis. Setelah itu, setiap yang selesai harus kita periksa parunya untuk menentukan apakah ini betul selesai karena kelainan di paru atau bukan. Kemudian untuk menentukan asma yang stabil, yaitu untuk menentukan tadi derajat asmanya, dia masuk yang mana. Intermittent, persen ringan, sedang, atau persen berat. Untuk pemboka yang stabil juga untuk menentukan antipronosisnya. Kemudian evaluasi pada menentukan asma dan pemboka setiap tahunannya untuk melihat bagaimana penurunannya. Tentu saja kita berharap pada orang asma penurunannya sama dengan orang normal, karena asma adalah penyakit yang possible. Tapi pada pemboka sedapat mungkin turunnya rendah. Ketiketahui, pada orang normal, Pak Alparu dalam hal ini, hulung ekspresi aksa dari pertama, itu turun sekitar 30 meter per tahun. Pada orang pemboka, penelitian kita di persahabatan 30 tahun yang lalu, turunnya 52 militer per tahun. Jadi hampir dua kali orang normal. Sedangkan tahun lalu, Dr. Willy, pengguna penurunan persahabatan, turunnya lebih banyak, 120 militer per tahun. Kenapa bisa ada dua angka yang sangat berbeda? Itu karena 30 tahun yang lalu, pasien-pasien penyakit di persahabatan, itu semua penyakit ada. Mulai dari ingat, sedang berat. Tapi pada tahun yang lalu, karena sudah era BPJS, persahabatan adalah kemasan terunjukkan tertinggi untuk pasien penyakit. Pasien penyakit yang datang di persahabatan adalah pasien penyakit yang sudah berat, maka turunnya jauh lebih tinggi dibandingkan penelitian kita 30 tahun yang lalu. Selain itu, untuk pasien akan menjalani anestesi umum. Nanti ini, seperti saya katakan, akan kita bicarakan khusus pada kesempatan yang akan datang. Kemudian, pemantauan atau pemulisan berkala pada orang yang terpajar dengan zat. Untuk mengetahui, misalkan pada beropolis industri, pada penemokonosis, pada penyakit asma kerja, untuk mengetahui. Itu juga pada bisinosis. Dan, tak kalah pentingnya, pada perokok. Untuk mengetahui, apakah sudah ada obsursi atau tidak. Kemudian, apa saja yang kita persiapkan untuk penyakit apa-apa. Tentu alatnya kita persiapkan, kemudian teknisi yang akan melakukan, dan tentu saja, subjek akan diperiksa. Semua harus menjalani persiapan yang baik, supaya hasilnya bisa dapatkan juga dengan baik. Untuk alat, perlu dikalibrasi. Minimal sekali sepetan. Apa itu kalibrasi? Kalibrasi adalah untuk mengembalikan nilai itu ke nilai yang sebenarnya. Jadi, kalau 1 liter itu betul 1 liter, 2 liter itu betul 2 liter. Karena kita bekerja dengan alat elektronik, tentu ada perubahan. Sama seperti belombang radio, kalau tidak taruh di suatu frekuensi, kalau tidak berganti, berubah. Maka harus ditetapkan kembali. Begitu juga untuk alat. Harus dikalibrasi. Supaya nilai itu betul-betul nilai yang sebenarnya. 1 liter betul 1 liter, 2 liter betul 2 liter. Kalau tidak dikalibrasi, maka hasil yang dapat tentu saja tidak hasil sebenarnya. Bagaimana dengan teknisi? Tentu saja teknisi itu harus terlaki. Harus mengerti tujuan pemeriksaan. Sehingga dia bisa menjelaskan pada subjek yang akan diperiksa. Ketiga, dia dapat menilai hasil. Apakah ada kelihatan atau tidak. Dengan satu kata, persiapan teknisnya adalah orang yang kompeten untuk melaksanakan pemeriksaan pahal-pahal. Kemudian yang terakhir adalah persiapan untuk subjek. Jadi dia harus mengetujui pemeriksaan yang nanti diberitahu oleh teknisi. Karena pemeriksaan supermetri adalah pemeriksaan yang mengurutkan kooperasi atau kandasama dari subjek. Jadi kalau dia tidak mengerti, nanti hasilnya tidak maksimal. Selanjutnya, bebas rokok minimal 2 jam. Kenapa demikian? Karena pada orang-orang sensitif, asap rokok bisa menyebabkan terakhirnya obstruksi salu nafas. Itu hasilnya tidak mengambilkan hasil sebenarnya. Karena ada obstruksi yang dipacu atau dipicu oleh asap rokok. Tidak berolahraga 2 jam sebelum pemeriksaan. Karena pada olahraga juga bisa demikian. Orang bisa menjadi lati, nanti nafasnya tidak maksimal, atau malah juga ada orang-orang yang kita kenal dengan eksersis induced bronchospasme atau bronchospasme yang diinduksi oleh latihan. Kalau itu terjadi pada orang tersebut, bisa saja nanti gambarannya tidak seperti yang seharusnya. Karena mungkin ada obstruksi yang dipicu oleh latihan tadi. Dan tidak boleh makan terlalu kenyang. Kenapa demikian? Karena kita tahu untuk menampas ke dalam, diafroma turun ke bawah. Kalau lampunya penuh, tentu saja diafroma akan terganggu turunnya. Sehingga mungkin nanti ada kelainan kolom-kolom berkurang atau restriksi. Kemudian bagaimana cara kita memeriksa? Tentu saja subjek ini harus bisa berdiri atau duduk tergantung alatnya. Ada seproma tertentu biasanya pasien bisa duduk. Tapi ada juga yang harus berdiri. Mana yang sampai sama saja selama posisinya tegak atau upright position bahasa Inggris. Selanjutnya, melakukan manuver setelah tercapai keadaan siap untuk melaksanakan atau terkenal dengan istilah steady state. sudah terkondisi dengan alat yang dipakai. Selanjutnya, waktu melakukan eksplirasi ini pada manuver kapasitas vital paksa. Minimal 6 detik sesuai dengan rekomendasi dari ATS, American Trash Society, dan IRS, European Respiratory Society. jadi minimal harus 6 detik bahwa biasanya melakukan eksplirasi secara maksimal. Dan selanjutnya, permisihan dilakukan sampai didapat 3 hasil yang dapat diterima dengan 2 diantaranya harus reproduksibel. Nanti kita jelaskan apa yang maksud dengan 2 dengan hasil yang dapat diterima atau acceptable bahasa Inggrisnya. Dan dari 3 hasil yang dapat diterima ini harus 2 diantaranya reproduksibel. nanti juga akan kita jelaskan apa itu. Ini alat namanya peak kilometer atau arus puncak eksplirasi. Ini alatnya sederhana, tidak bisa mengukur volume, jadi kita hanya bisa mengetahui apakah orang itu normal atau ada kelainan. Dan juga tidak bisa memilihkan antara restriksi dan obstruksi. Karena pada kedua-duanya nilainya turun. Tetapi alat ini bisa dipakai secara kasar atau untuk evaluasi. Misalnya kita harus tahu orang itu asma, nanti setiap kunjung-kukunya mungkin tidak perlu lakukan rusak super metri, tapi cukup dengan ini. Nanti kita lihat apakah dia tetap normal atau ada gangguan. Kemudian setelah berlaku di latar terperkombatan hasilnya bagaimana. Dan alat ini juga bisa pakai untuk menegakkan diagnosis pada penyakit paru kerja. Dipinjamkan selama dua pekan, kemudian diperiksa sebelum sudah bekerja, nanti dilihat kalau ada perbedaan antara waktu dia libur dan waktu bekerja, kita bisa menegakkan ada obstruksi. Berarti dia tegak diagnosis penyakit paru kerja. Ini cara meniup seperti ini. ditiup biasa ditiup tiga kali sekuat-kuatnya diambil nilai yang paling tinggi. Tentu saja yang baik kalau kita punya alat sperometri. Ini sperometri pada anak. Anak yang paling mudah bisa lakukan sperometri pada pengalaman kita umur enam tahun. Sudah mengerti. Nah ini pada duasa. Masih ingat kita nilai peristi untuk orang Indonesia penemobil. Nah ini penelitian lepun pada waktu penemobil. Dikerjakan tahun sama pada pemimpinilan. ini adalah anak SMP karena roknya biru. Ini pada anak SMA karena roknya abu-abu. Ini juga waktu pemimpinan mendapatkan nilai penemobil tahun 1989. Nah ini adalah gambar memperlihatkan grafik antara volume dan waktu. Volume di sumber di sumber Y dan waktu di sumber X. Jadi kita melihat volumenya ada sekitar 5 liter. Ini dari inspirasi maksimal ke inspirasi maksimal. Berarti ini adalah manuver kapasitas vital. Karena lakukan dengan paksa namanya kapasitas vital paksa atau bahasa Inggrisnya force vital capacity. ini gambar yang normal. Pada yang normal ini kita lihat dalam satu detik sudah dikeluarkan sebanyak 4 liter. Dengan demikian volume ekspirasi paksa detik pertama itu 4 liter dibandingkan kapasitas vital paksa 5 liter maka presentasinya adalah 80%. Berarti tidak ada obstruksi. Karena untuk Indonesia kita pakai nilai obstruksi perbandingan antara volume ekspirasi paksa detik pertama terhadap kapasitas kita paksa kurang dari 70%. Ini garis yang kedua yang sebelah atas ini dia meniup dalam satu detiknya hanya 3 liter. Maka volume ekspirasi paksa detik pertama terhadap kapasitas kita paksa 3 per 5 atau 60%. Berarti ini ada obstruksi. Jadi Anda lihat kalau orang ada obstruksi maka grafiknya lebih landai. Kalau orang normal grafiknya lebih curam. Jadi makin landai maka dia makin obstruksi. Makin curam maka dia bagus hasilnya. Ini adalah grafik volume dan waktu. Dengan grafik volume dan waktu ini kita bisa menentukan volume kapasitas 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 setelah kita melakukan proses klub spometri kita menentukan bagaimana hasilnya. Hasil ini yang tadi saya jelaskan jadi kita harus mendapatkan hasil yang dapat diterima. Bagaimana kita tahu hasil yang dapat diterima? untuk asing dapat diterima itu orang itu harus memulai meniupnya dengan baik artinya dimulai dengan meniup yang cepat tidak ragu-ragu tidak meniup sedikit, baru meniup secara kencang tapi dari awal meniup dengan cepat secara tiba-tiba kemudian ini ada grafik yang lain nanti akan saya jelaskan, namanya grafik flow volume dia harus mempunyai puncak dan punyanya hanya boleh satu selanjutnya meniup harus sampai selesai tidak boleh berhenti atau putus di tengah dan mengingatkan lagi eksperasi harus minimal 6 detik jadi waktu kita melakukan proses pormatri, operator atau yang melaksanakan harus menghitung bahwa betul-betul dia sudah meniup sekurang-kurangnya 6 detik kalau kurang dari itu berarti pemisahnya tidak sempurna kalau dapat hasil seperti demikian maka kita sebut yang dapat diterima jadi pada setiap pemerintah yang benar harus ada 3 hasil yang dapat diterima atau 3 yang menisaran seperti tadi dan harus ada 2 di antara yang 3 itu reproduksibel jadi apa artinya reproduksibel yaitu nilai antara 2 pemerintah tidak boleh lebih dari 150 ml baik untuk nilai kapasitas paksa maupun untuk nilai volume eksperasi paksa dari titik pertama jadi bedanya tidak boleh melebihi dari 150 ml itu menunjukkan bahwa pemerintah itu sudah reproduksibel nah bagaimana pemerintah itu tidak baik yang tidak memiliki syarat tentu saja kalau dia permulaan eksperasinya ragu-ragu atau lambat tidak secara tiba-tiba kemudian kalau dia batuk di antara selama eksperasi dan kalau dia melakukan manuver falsafah jadi dia tidak menunjuk sampai habis sehingga volume udara yang dikeluarkan tidak semuanya sehingga kita bisa menganggap ada restriksi padahal mungkin tidak karena dia tidak menunjuk sampai selesai nah bagaimana bisa dapat hasil terbaik banyak faktornya antara lain ada kebocoran di corong mulutnya dia menaruh corong mulutnya terkapat sehingga ada bocor di kiri dan kanannya sehingga tidak semua udara masuk ke dalam corong sehingga tidak terdeteksi kemudian kalau corong mulutnya tersumbat ya kena kebocoran lidah ya kadang dia meniup lidahnya masuk ke dalam corong mulut atau kadang dia meniup lebih dari satu kali ini juga terbaik misalnya atau berarti meniup lebih baik itu di tengah atau di akhir pemeriksaan nanti akan kita lihat gambar-gambarnya nah jumlah pemeriksaan maksimal setiap hari itu adalah 8 kali jadi kalau orang melakukan pemeriksaan sudah sampai 8 kali tidak dapatkan 3 hasil yang dapat terima maka dia harus diulang pada hari lain tidak boleh pada hari menikian karena dianggap 8 kali sudah cukup lebih dari itu dianggap melelahkan buat pasien dan hasilnya tidak lagi akurat maka waktu melakukan pemeriksaan harus diperhatikan jangan sampai mendapatkan keadaan sudah 8 kali tapi tidak mendapatkan hasil yang mencukupi 3 hasil yang dapat terima jadi pada waktu melakukan pemeriksaan 1 kali 2 kali kalau salah harus subjeknya diajari lagi diingatkan lagi hingga dengan demikian pada pemulisan berikutnya yang ketiga jangan sampai salah jadi 3, 4, 5 diharapkan betul ataupun masih ada salah masih ada waktu 4 untuk 7 dan 8 jangan sampai 1, 2, 3 salah dibiarkan saja nanti 4, 5 salah sehingga kita tidak dapatkan hasil yang tidak dapat dikirim pada hari yang pertama nah hasilnya terus saja bisa normal kalau kapasitas hospital paksa atau kapasitas hospitalnya lebih dari 80% nilai prediksi ini dianggap tidak ada restriksi mengingatkan kembali kapasitas hospital atau kapasitas hospital paksa dipakai menyatakan parameter menyatakan ada restriksi atau tidak yang kedua ini adalah evaluasi eksperasi paksa detik utamanya di atas lakonkonsi nilai prediksi dan perbandingan antara PEP1 terhadap KPP lebih dari 5% untuk Indonesia nah ini berarti dia normal tidak ada restriksi dan tidak ada obstruksi nah ini saya akan jelaskan secara rinci bagaimana kita bisa melihat suatu pembesaran itu sudah membesaran ini namanya kurva follow aliran dan volume follow volume curve kadang-kadang menyebut juga follow volume curve kadang-kadang juga ada yang menyebut follow volume look segitanya namanya sama ya ada hal yang sama tapi berbeda penulisannya saja pada sumber Y adalah follow aliran pada sumber X adalah volume dia mulai menyebut disini menyebut dengan cepat apa kandanya cepat kaki yang sebelah kiri ini ya hampir berimpit dengan sumber Y sumber Y kalau sumber Y ada sini ya berimpit dengan sumber Y jadi hampir tidak ada celah antara sumber Y dengan kaki nah kalau ada celah berarti dia menyebutnya tidak cepat lambat apalagi kalau dia menyebut sedikit kemudian dia baru menyebut dan pencang itu tidak bisa dipakai jadi yang pertama adalah awal yang kedua harus ada puncak yang atas maksimal dan puncak itu harus cuma ada satu tidak boleh dua kapan kita kata ke puncak kalau tingginya sampai sama kalau tingginya tidak sama tidak sebut puncak dan puncak ini bersifat individual tiap-tiap orang mungkin puncaknya berbeda bentuknya bagaimana kita tahu itu puncak seseorang melakukan pemeriksaan secara berkali-kali nanti akan terlihat puncak untuk orang tersebut karena biasanya kalau menyebutnya betul dan maksimal maka bentuk puncak itu selalu sama atau dia reproduksibel yang ketiga yang harus diperhatikan harus ekspresinya sampai selesai bagaimana kita tahu ekspresinya selesai maka grafik yang sebelah kanan dia akan memotong sumbu Y sumbu X secara satu garis itu menunjukkan bahwa dia sudah menyiup dengan selesai ini berarti menyiup sudah selesai jadi kalau dia menyiup tidak selesai maka nanti tiba-tiba dari sini dia akan turun jadi kalau garis ini patah jadi garisnya akan selesai setelah lagi sampai di ujung harus berhenti tidak boleh dia menyiup lagi di ujung kita lihat pada gambar yang di bawah ada beberapa keadaan ini gambar menunjukkan yang normal kalau ada cekungan seperti ini itu menunjukkan ada kelainan obstruksi nanti ada gambar yang lebih jelas sebaliknya dari titik ini ini adalah inspirasi maksimal mulai kemudian ini ekspirasi di sini maka titik ini adalah garis ini adalah volume kapasitas vital karena ini dilakukan secara paksa maka ini adalah kapasitas vital paksa karena ini adalah volume kapasitas vital paksa jadi disini kita bisa melihat kalau orang kapasitas vital paksanya tidak panjang seperti ini berarti ada restriksi seperti yang di bawah ini sebenarnya pada kalian normal ini pada orang yang lain jadi kita lihat volume kapasitas vital paksanya kita lihat separoh yang normal maka ini pasti kalinya restriksi gambar yang lain mirip dengan ini jadi restriksi biasanya mirip dengan yang normal hanya kapasitas vital paksanya lebih kecil sedangkan untuk obstruksi kapasitas vital paksanya hampir sama dengan normal dengan kita lihat ada cekungan menunjukkan ada obstruksi makin cekung dia makan makin obstruksi nanti pada gambar pikunnya akan saya jelaskan lebih lanjut ini gambar yang normal jadi seperti saya katakan tadi permulaan baik itu kalau kaki ini hampir berimpit atau berimpit dengan sungguhnya pada awalnya tidak ada celah ini berarti dia menubuh sudah dengan cepat awal yang baik ada puncak dan selesai ini pada keadaan normal nah pada yang sebelah kanan tidak ada puncak jadi ini tidak bisa terima ini sudah mulai dengan baik selesai dan volumenya cukup banyak tapi tidak ada puncak ini tidak bisa kita pakai kembali ini yang normal ini anda lihat kalau usahanya kurang kurang peniupnya jadi mulai sudah cepat tidak ada puncak tidak bisa pakai ini lebih lagi usahanya lebih kurang lagi jadi volumenya sudah cukup sama tapi tidak ada puncak gambar ini dan ini tidak bisa dipakai yang normal yang bisa dipakai ada puncak atas jadi ini kita bisa jadi walaupun sudah mulai dengan cepat sudah selesai volumenya cukup tapi karena usahanya kurang ini tidak ada puncak tidak bisa diterima ini gambar yang normal nah ini obstruksi jadi ini yang normal jadi kalau ada lengkung ini menyentuhkan ada obstruksi makin melengkung lagi makin obstruksi ini gambaran asma biasanya seperti ini nanti akan saya lebih jelaskan pada gambar-gambar yang bukan ini yang normal ini ada obstruksi kena lengkung dan volumenya tidak sama dengan normal jadi tidak ada restriksi jadi ini berarti ada campuran ada restriksinya karena volumenya sedikit dibanding dengan normal kira-kira hanya 3 per 4 nya dari yang normal kemudian ada cekungan berarti ada obstruksi jadi yang ini subjek yang ini adalah restriksi dan obstruksi restriksi ini volumenya berkurang obstruksi ini karena ada cekungan nah ini berapa gambar follow volume curve ini yang normal ini mulai ada obstruksi sedikit ini biasanya pada asma ini obstruksi yang lebih berat puncaknya rendah obstruksi yang lebih berat ini biasanya gambar pada petio oka nah ini menunjukkan ada hambatan ini seperti gambar terbesium adalah hambatan ini bisa nafas bagian atas biasanya kalau tumor bisa ini normal ini sudah ya ada hambatan ini ada restriksi karena volume yang normalnya segini ini restriksi ini adalah obstruksi ada melengkung kita mulai satu persatu kita mulai bersama bagaimana gambar ini menurut Anda bisa terima atau tidak silahkan ada yang mau menjawab ini grafik ini bisa terima atau tidak ada yang mau menjawab halo silahkan halo grafik ini bisa diterima atau tidak ya silahkan siapa saja boleh menjawab tidak apa-apa tidak bisa Prof tidak ada tidak ada puncaknya oke tidak ada puncak betul satu lagi ini tidak tidak merapat ke sumbu Y jadi awal tidak baik ini tidak bisa terima oke tidak bisa terima oke lanjutnya bagaimana bisa terima gambar yang ini silahkan kenapa tidak tidak Bro kenapa tidak akhirnya jadi sudah mulai dengan cepat berhenti ada puncaknya ini bisa terima ya ini karena ini individual ya ada orang puncaknya seperti ini boleh seperti Gunung Semeru ya tidak puncak rata betul ada itu sedikit rata boleh nah ini tidak bisa ya karena tidak di akhir dia tidak satu garis tidak bisa terima oke bagaimana dengan ini tidak Bro izin Bro tidak bisa karena tidak berimpin ya dia menurut sedikit baru dia menurut lagi ya tidak bisa terima kecuali kalau sumbu Y nya ada di sini kalau sumbu Y ada di sini bisa ya ya tapi ini tidak bisa oke bagus oke selanjutnya ini bisa terima tidak Bro tidak Bro berhenti tiba-tiba ya berhenti tiba-tiba ya jadi dia hanya 3 liter karena dia berhenti tiba-tiba padahal seharusnya dia bisa berapa bisa sampai 5 liter 5 liter jadi nanti kalau kita ambil aslinya sekanakan dia restriksi padahal sebenarnya dia normal cuma tidak selesai saja dia menduk oke selanjutnya nah ini jadi pada orang yang batuk tidak bisa ya orang batuk yang berarti ini ya kita agak oke ini juga sama orang batuk oke selanjutnya ini bisa terima atau tidak 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 ada puncaknya Bro satu lagi mulainya tidak baik ya karena tidak berhenti dengan sumbu Y ini gak bisa terima oke bagaimana dengan gambar ini tidak didirikan Bro tidak bisa karena menunya nafas ya ini nyuk satu kali saya menunggu kembali yang ini bagaimana gak bisa gimana salahnya berputus apa dimana salahnya bergeri di akhir ya karena akhirnya dia setelah hampir selesai dia naik nafas lagi sedikit nyuk lagi nyuk lagi jadi padahal sebenarnya dia hanya berapa liter nih seharusnya 4 liter tapi karena dia menyuk lagi menyuk lagi seorang kakak dia lebih banyak sampai 5 ya jadi dia ibaratnya dia mencuri ya tapi penuh liter jadi tidak betul ya jadi tidak bisa terima oke selanjutnya ini bisa terima tidak kenapa tidak tidak karena apa namanya inspirasinya ragu-ragu gimana ragu-ragunya mulanya udah cepat belum awalnya merimpit atau tidak ini merimpit mulai dengan cepat ada puncak ada selesai tidak selesai selesai jadi ini bisa ya jadi mulai dengan cepat ada puncak selesai boleh ini bukan puncak boleh ini variasi individual boleh ini mulai dengan cepat ada puncak kan caranya harus tiga mulai dengan cepat ada puncak selesai tidak ada nyuk yang lainnya ini variasi pada orang tentu harus terima oke lanjut nah ini ada tiga ini A yang penuh atas ini B yang di tengah ini C yang di bawah yang mana yang bisa kita terima A saja B saja C saja atau tiga-tiganya atau dua-dua ini tidak ada tidak ada yang kita terima A belum jangan A karena A paling tinggi puncaknya kalau A tidak ada maka kita bisa nerima B dan C kalau kita angkat ini puncak karena mirip karena ada A berarti B dan C tidak menisah jadi A kita terima oke oke selanjutnya ini sama ada tiga grafik A pada atas B tengah C yang di bawah yang mana kita terima atas saja dua atau tiga A A saja ada penampuan yang lain semuanya semuanya prof semuanya prof karena semua mulai dengan cepat ada puncak tiga-tiganya dan selesai tiga-tiganya terima karena sudah tiga yang dapat diterima pertanyaan saya mana yang reproduksibel A dengan B A dengan C B dengan C atau tiga-tiganya B dengan C B dengan C B dengan C yang terima yang lain oke kita lihat ya A dan B A dan B jadi A dan B ada B dan C kita lihat A berapa liter 5 oh bukan ini gambarnya salah oke yang mana yang reproduksibel jadinya A dengan B A dengan C B dengan C atau tiga-tiganya tiga-tiganya yang reproduksibel yang reproduksibel yang reproduksibel yang reproduksibel yang reproduksibel yang reproduksibel di parkir nggak mau jore ini nggak apa-apa nanya yang A ini 5 liter yang B 4 liter berapa bedanya seribu mililiter yang C tiga-tiga tengah tiga-tengah berapa bedanya ini 500 500 jadi ada yang kurang 150 tidak tidak ada jadi ini tidak ada yang walaupun tiga-tiganya dapat terima tidak ada yang reproduksibel jadi Anda harus ulang satu kali lagi supaya dapat yang reproduksibel karena kan syarat reproduksibel bedanya kurang dari berapa 150 ini sudah acceptable dapat tiga-tiganya tetapi tidak ada yang reproduksibel karena bedanya lebih dari 150 mililiter jadi ini harus diulang satu kali lagi minimal yang reproduksibel baik baru ini nah kalau ini berarti dia tiga-tiganya dapat terima dan tiga-tiganya reproduksibel karena terimpit jadi ini paling bagus tiga accessible tiga dapat terima dan tiga-tiganya reproduksibel oke nah ini bisa terima atau tidak bisa bro bisa mulai cepat ada puncak selesai nah ini gambar apa ada cukupan restriksi apa obstruksi 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 ini gambar asma biasanya asma oke selanjutnya ini bisa terima bisa bro ada apa ini obstruksi ringan obstruksi ringan ini biasanya pada orang perokok berat orang perokok berat seperti ini obstruksi oke selanjutnya ini bisa terima bisa bro bisa 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 karena bentuk apa nih trapezium prof jadi ini ada tumor yang fit di sonafas di sonafas di sonafas ini sama ya ini sama yang lain trapezium tumor di sonafas di sonafas ini bisa terima bisa bro apa ini normal prof normal ini bisa terima bisa bro mulai dengan cepat ada puncak selesai apa ini obstruksi apa kira asma ya karena puncaknya tinggi asma oke ini obstruksi bisa diterima obstruksi berat di puncaknya rendah berat pada PPOK sama ya ini beli berat lagi sama bro dan ini bisa terima bisa prof apa ini restriksi volumenya hanya cuma 2 liter ya restriksi oke bagus ya anda udah tau ya nah kalau untuk melihat cara pemeriksaan anda bisa lihat video ada videonya nanti anda bisa lihat ada tutorial pemeriksa prometri satu lagi ada pemeriksaan penca 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 linknya nanti saya kirim di apa di WA karena tut bunga ini mana tut bunga jadi untuk prometri yang tadi sebagai simpulannya penca prometri berguna untuk menilai ventilasi hanya ventilasi saja ya kita punya 3 respirasi dan ventilasi di fungsi dan perluxi jadi pemeriksaan hanya untuk misal ventilasi saja kemudian harus pemeriksaan simpulannya bisa normal bisa restriksi bisa obstruksi atau campuran obstruksi dan restriksi kemudian pemeriksaan harus dilakukan dengan persiapan baik alat teknisinya dan sejaknya yang baik selanjutnya subjek harus meniup semaksimal mungkin sampai selesai dengan waktu minimal 6 detik jangan lupa 6 detik kemudian yang penting pemirsaan yang baik harus menulis harapnya mulai dengan cepat ada satu puncak dan menulis sampai selesai kemudian kalau Anda membaca hasil perometri yang pertama harus dilihat dulu kurva volume normal dan flow baru melihat hasilnya jangan lihat hasilnya dulu hasilnya bisa normal bisa tapi selama kurva ini tidak baik seperti yang kita lihat tadi maka hasilnya tidak bisa kita terima jadi lihat dulu kurvanya itu bahwa Anda sudah mengerti dan terakhir lakukan pemirsaan sampai dapat 3 hasil yang dapat terima dengan 2 diantaranya harus reproduksi itu tentang sperometri sekarang saya lanjut pemirsaan yang lain mungkin sebagian yang mengikuti ini hal yang baru karena kita akan bicara tentang body plastimocraft tanya jawabnya sekalian aja ya Prof boleh nanti sekalian aja kita selesaikan dulu body plastimocraft jadi apa itu body plastimocraft body plastimocraft ada pemirsaan untuk mengukur juga volume paru jadi dia ada 2 hal yang paling penting diukur dengan body plastimocraft pertama volume gas dalam torak atau kita sebut volume gas torak atau bahasa inggrisnya torasik gas volume yang kedua untuk mengukur tahanan di nafas nah ini kelebihannya kalau yang lain-lain itu bisa dengan sperometri biasa dua ini yang hanya bisa kita berlisah dengan body plastimocraft yang tidak bisa kita berlisah dengan sperometri biasa atau sebenarnya konvensional ini alatnya jadi ada box dari kaca yang kedap udara udah gak bisa masuk jadi kemudian orang dulu di dalamnya ini alatnya nah di luar ini alat sama ada sperometri alat pakai komputer bisa juga melisah sperometri biasa disini jadi box ini hanya untuk memilisah tahanan di nafas dan torasik gas volume atau volume gas dalam torak yang lainnya kita berlisah dengan sperometri biasa gak usah masuk di dalam dia bisa keluar jadi dia di dalam ini hanya untuk dua penulisan saja tahanan di nafas dan volume gas di dalam torak untuk memilisah yang lain dia di luar karena ada alat sperometrinya jadi yang body box yang ini yang body boxnya atau body klesimograf nah sekarang skemetri seperti ini dia duduk nanti ada namanya takometernya dia masuk disini meniup disini nanti masuk masuk ke dalam komputer nah komputer ini sama dengan sperometri biasa kita bisa mengukur sperometri biasa disini tidak di dalam box box hanya mengingatkan kali volume gas dalam torak dan tahanan di dalam nafas jadi uji faru apa saja yang bisa dipakai pada body box ya bisa sperometri karena dia punya alat sperometri juga tapi yang di luar jadi sama seperti biasa kemudian ini bisa untuk volume paru tentu saja nah bisa melalui kapas difusi kalau alatnya lengkap dengan kapas difusi tentu saja ya kemudian bisa juga nah ini yang penting volume gas dalam torak atau torak gas volume torak sinas volume tanah jalan nafas atau arwe resisten oke nah sperometri biasa bisa mengukur kapf pb1 pb1 nah ini juga bisa sperometri biasa juga sebenarnya bisa nanti oh tadi saya lupa menjelaskan nanti kita akan jelaskan ini apa itu volume 25-75 ini perlu untuk menilai saluran nafas kecil kemudian bisa juga false impressive law dan peak expressive law ini juga tadi saya lupa menjelaskan saya jelaskan waktu kita melihat gambar grafik flow volume curve di tempat yang lain oke nah ini dia ya ini flow volume curve yang tadi ya nah ini yang arus puncak eksperasi disini jadi kalau kita arus puncak eksperasi sama ada kita mengukur titik ini saja ini kalau kita pakai alat yang tadi peak flow meter arus puncak ini kita berarti mengukur puncak ini mengukur puncak ini ya atau mengukur puncak ini sama jadi dia hanya mengukur puncak ini saja nah kemudian ini ada arus pada waktu volumenya 25% ini arus pada tuh volumenya yang diperlukan 50% ini 50% nah ini yang kita sebut namanya PEF 2575 kita lihat tingginya terhadap ini ya pada orang normal seperti ini kalau ada orang obstruksi lihat gambar sebelah kanan nah Anda lihat PEF nya rendah ya 2575 nya segini dan kesini nah ada orang yang ada cekungan ada obstruksi oleh sebab itu PEF 2575 ini ya ini dipakai orang untuk menentukan apakah orang ada kelainan pada semakas kecil obstruksi yang dengan skrometer biasa belum terlihat dengan gambaran flow volume curve ini kita bisa melihat obstruksi pada seluruh nafas kecil yang dengan skrometer biasa mungkin tidak terlihat nah itu kelebihannya PEF 25 dan 75 ini pada yang normal pada orang obstruksi gambar yang seperti ini mencekup sehingga dia lebih rendah pada normal jadi kalau dia sudah kurang dari 80% nilai normal berarti sudah ada obstruksi di seluruh nafas kecil ini obstruksnya lebih dari lebih rendahnya ini lebih dari 50% jadi obstruksnya besar sekali mungkin dengan eksporometri biasa kita belum bisa lihat nah ini karena kita bisa dengan bodi pelistimograf kita bisa memeriksa torastik gas volume volume udah di dalam torak yang pada orang normal sama dengan kapasitas resido fungsional dengan demikian nanti kita bisa menghitung volume resido karena dengan sprometri kita bisa menghitung kapasitas vital kapasitas vital tambah volume resido adalah kapasitas parutotal atau volume cadangan eksperasi tambah volume resido adalah kapasitas resido fungsional kapasitas resido fungsional bisa diukur dengan modi pelistimograf volume cadangan eksperasi bisa diukur seprometri biasa dengan begitu kita nanti bisa mendapatkan volume resido yaitu mengurangi kapasitas resido fungsional dikurangi dengan volume cadangan eksperasi akan kita akan mendapatkan volume resido kalau volume resido dapat kita bisa mengukur kapasitas fortotal semuanya karena kapasitas fortotal ada volume resido tambah dengan kapasitas vital jadi itu kelebihan modi pelistimograf berarti kita bisa mengukur seluma semua volume paru karena volume resido bisa dihitung yang lain juga bisa dihitung itu kelebihan dari bodi pelistimograf kelebihan yang lain seperti ini jadi dengan bodi pelistimograf kita bisa mengukur volume gas dalam torak semua udara yang dalam torak termasuk volume resido bisa terhitung volume gas torak pada keadaan fungsional kapasitas resido fungsional kalau kita tidak dapat kapasitas resido fungsional nanti volume cadangan eksperasi bisa kita ukurkan software metri nanti kita dapat volume residunya volume resido adalah ini adalah kapasitas resido fungsional volum resido adalah kapasitas resido fungsional dikurang volume cadangan eksperasi maka dapat volume resido jadi dua hal yang penting dengan bodi polis normal mengukur volume gas dalam torak atau torak gas volume dan mengukur tahanan dan nafas kapasitas fungsional apa definisinya? yaitu udara yang ada dalam paru pada akhir ekspresi normal ini kita bisa ukur dengan sperometri biasa udara yang ada dalam paru disperometri biasa gak bisa maaf karena volume sedunya gak bisa diukur tapi itu definisi kalau dengan bodi polis polis smograft kita ukur namanya volume gas torak volume gas torak ini adalah udara yang ada dalam torak pada akhir ekspresi biasa jadi yang bersama dengan di atas kapasitas fungsional ada jumlah udara yang ada dalam paru pada akhir ekspresi biasa tapi ini doku dengan sperometri bukan sperometri biasa seperti tertentu yang bisa memakai delusi nanti akan saya jelaskan sedangkan dengan bodi polis timograf volume udara dalam torak juga sama pada akhir ekspresi biasa jadi pada orang normal krf ini sama dengan cgf pada orang normal tapi pada orang tertentu tidak kenapa? karena nanti ada namanya air trapping nanti akan saya jelaskan jadi pada orang normal hasil pemilisan volume gas torak itu sama dengan krf kapasitas fungsional pada orang normal pada orang lain ada kelakuan itu tidak sama antara volume gas torak dengan kapasitas fungsional oke jadi ini alatnya jadi alat ini boxnya ini alat perusahaan terbiasa ada di luar bisa juga diperlengkapi dengan alat kapasitas fungsional atau membesar volume residu dengan cara dilusi helium dilusi bisa maka ini alatnya makin canggih alatnya bisa makan malam bisa juga untuk melakukan uji provokasi bahwa bisa tapi bukan bodi bodinya hanya dua saja volume gas torak dan tahanan dan nafas yang lain-lainnya dengan sperometri yang ada di luar seperti biasa ini bisa lengkapi bisa macam-macam mulai dari sederhana sampai lengkap nah ini prinsipnya prinsipnya makin hukum BOIL P1, P1, P2, P2 jadi kalau orang ada di dalam ruangan gambar sebelumnya tadi nah jadi prinsipnya ada mengukur volume dalam roga torak nah ini ini di baratan orang di parun saja nah kalau parunnya mengembang volume bertambah maka dengan sendirinya volume di dalam bodi plasma berkurang karena ini bertambah tapi karena volume berkurang tekannya akan meningkat baliknya sini kalau volume bertambah tekannya akan berkurang anda ingat hukum BOIL P1 x P1 P2 x P2 jadi berdasarkan itu orang bisa nanti mengukur volume jadi melihat berapa perbedaan volume pada waktu dia orang ini inspirasi dalam dan ekspirasi atau memberkali inspirasi dan ekspirasi itu namanya penting nafas seperti anjing terengah-engah itu nanti bisa tapi pada waktu mengukur volume biasa itu caranya orang menafas maksimal dilihat berapa perubahannya nanti dengan mikir kita bisa menghitung berapa jumlah udara yang ada di dalam baru pada posisi kapasitas akhir ekspirasi biasa dapat volumenya melihat perubahan karena alat ini namanya takometer dia nanti bisa mengukur berapa volumenya dan berapa perubahan tekanan itu prinsipnya seperti demikian jadi body terdiri box dengan volume tetap karena dia kedap udara mengukur perubahan tekanan box sesuai dengan volume paru kemudian jika kita mengulakan nafas maka volume udara dalam box tidak bisa bertambah tapi tekanannya akan bertambah volume tidak bisa menambah karena dia ter kedak darah jadi akibannya apa karena volume tidak bisa tambah tekanannya nanti akan bertambah kita bisa melihat nanti perubahan yang terjadi nah ini prinsipnya kan jadi kalau orang ini narik nafas dalam parunya mengembang karena parunya mengembang maka dadanya bertambah besar dengan demikian maka udara di dalam box ini akan ketekan volumenya berkurang karena volume orangnya di dalam box bertambah sehingga tekanannya akan menaik disini nah sebaliknya kalau orang mengulakan nafas sampai maksimal maka parunya akan mengecil dengan sebenarnya udara yang ada di luar box ini akan bertambah banyak karena tempatnya bertambah besar karena dada orang mengecil sehingga volumenya turun nah berdasarkan begitu nanti kita bisa mengukur berapa volume yang ada di dalam paru dengan sistem sepenuhkian hukum B1 B2 B2 oke apa indikasi pemirsaan untuk body placement sama dengan problem biasa untuk ada penyakit atau tidak ada kelainan usus atau kelain restriksi evaluasi dan mantauan perjalan penyakit karena dia punya sperometri untuk evaluasi pengobatan jadi sama persen dengan sperometri untuk mengukur efek panjang dari zat dan menilai misiko sedur pembedahan jadi sama karena memang dia ada sperometrinya juga kemudian apa arti klinisnya tadi untuk evaluasi tanja nafas karena dia bisa mengukur tanja nafas untuk menekan respon terhadap bronkurator karena dia ada obat sperometrinya untuk menentukan proses bronkurator kalau kita punya alatnya ditaruh di sana juga ada bisa apakah nanti akan ada pelajaran khusus nanti tentang uji provokasi bronkurator nanti kita akan memberikan kemudian untuk melihat laju perjalanan penyakit seperti biasa sperometri bernafas diagnoses tentu saja kita bisa pakai apakah obsursi atau restriksi untuk mengukur polo paru tadi kontraindikasi jadi tidak bisa kalau dia mengukur instruksi karena orang di dalam box itu harus disuruh tarik nafas dalam keluaran atau dia nafasnya panting seperti seperti bernafas seperti anjing itu sebenarnya kita gunakan waktu kita mengukur tahanan dia nafas dia meniup seperti orang seperti anjing terengah-engah demikian itu tumpun terengah-engah kalau dia tidak bisa melakukan demikian itu tidak bisa pakai kedua kalau pasiennya tidak melakukan tidak dalam serangan jantung dalam satu bulan terakhir karena dikhawatirkan karena dia harus nafas cepat terengah-engah demikian nanti bisa mengganggu kemudian pada fungsi baru yang suboptimal tanpa seorang dengar atau ada nyari dada atau perut atau ada nyari mulut atau muka nanti akan tercetus kalau dipakai coro mulut terjemah dari mosfis kemudian kalau orangnya incontinencia stress kalau dia stress incontinencia jadi dia kayak ngompol atau kalau dia ada demensia atau bingung satu lagi kalau dia klastrophobia kalau klastrophobia takut tempatnya sempit itu juga tidak boleh memakai alat ini nanti dia ketakutan lagi di dalam dikurung dalam box seperti itu walaupun boxnya dikaca karena tempatnya nah jadi ini sama eksperometri kita masukkan data-data pasien bagaimana tingginya berat badannya tinggi badannya untuk pasien deformitas kalau misalnya ada scoliosis kita menganggap tingginya yaitu dari ujung jari yang satu ke ujung jari jadi seluruh merantangan tangan dilihat berapa lebarnya atau panjangnya dari ujung jari ke ujung jari itu diantang sebagai tinggi karena kalau orang scoliosis kan dia bongkok atau dia tidak tinggi sebenarnya maka untuk tinggi dipakai bukan tinggi karena orang scoliosis tersebut atau orang scoliosis tapi dipakai ujung jari kanan lengan kanan ujung jari kiri waktu dia diantangkan itu diantang sebagai tinggi kemudian dilihat juga catatan obat apa yang dipakai obat-obat inhalasi oral atau inhalasi kemudian ada obat-obat yang lain yang dipakai terakhir 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 itu dicatat sama dengan spormeter biasa kemudian subjeknya harus berhenti merokok tidak menggunakan alkohol kemudian tidak berlaku raga sama tidak berlaku ketat tidak makan terlalu kenyang sama kemudian pengukuran volume varunya untuk mengukur volume varunya khusus yaitu volume residu bisa kita pakai bodi polistimograf tadi ya kita bisa mengukur kapasitas residu atau plastik gas volume atau volume gas torak karena volume gas torak itu pada orang biasa atau orang normal sama dengan kapasitas diskusional kalau kita mendapatkan kapasitas diskusional nanti dipulangi dengan volume cadangan inspirasi kita mendapatkan volume residu atau kalau dia punya alat yang lain yaitu yang namanya gas nitrogen atau helium dilusi nanti akan sudah raksa pada slide berikut jadi dengan berlaku polistimograf ini kita bisa mengukur volume residu kalau volume residu sama yang lain-lain sama dengan spromotri biasa yang beda saja volume residu saja karena volume bisa dapat dengan mengurangi kapasitas diskusional dengan volume cadangan eksperasi volume residu kapasitas diskusional pada orang normal sama dengan volume gas torak atau torasik gas volume jadi kelebihan volume gas torak yang dua di bawah yang lainnya sama dengan spromotri yang dua di bawah yang khusus untuk modifolistimograf yaitu tahanan dan nafas dan volume gas torak atau torasik gas volume oke ini dia jadi kita bisa dapat gambaran ini gambaran normal seperti ini ini orang dengan restriksi semuanya menurun volume residu menurun kapasitas diskusional menurun ini orang dengan obstruksi kita lihat ini orang dengan airplastic ada sudah terbangkap ini orang dengan obstruksi ini semua yang besar selanjutnya nah ini kalau dibuat jadi bisa mengukur kapasitas diskusional kalau kapasitas diskusional dapat biasanya pada orang normal sama dengan volume gas torak dan bisa mengukur tahanan dan nafas ini spromotri biasanya ada di luar ini boxnya boxnya bisa untuk dua saja itu volume gas torak dan tahanan dan nafas yang lainnya bisa di luar dengan alat spromotri ini bagaimana kita mengukur kapasitas diskusional jadi seperti ini jadi orang duduk dengan nafas biasa pada akhir ekspresi biasa nah itu nanti baru dia melakukan manuver tarik nafasnya dalam tarik nafasnya dalam jadi kita melihat perubahannya dengan demikian kita bisa menghitung berapa udara yang ada dalam paru pada akhir ekspresi biasa itu namanya volume gas torak atau pada orang normal sama dengan kapasitas residu fungsional nah kemudian dengan spromotri biasa lakukan pemisahan kemudian dilihat cadangan volume ekspresi kapasitas residu fungsional dikurang volume cadangan ekspresi kita mendapatkan volume resido kalau volume resido dapat maka kita bisa mendapatkan kapasitas residu fungsional dan juga kapasitas paru total karena ada komponen dengan volume residunya itu dengan memakai hukum BOIL P1-P1 sama P2-P2 atau P1 perkaraan antara volume dan tekanan selalu konstan selanjutnya seperti demikian nah sekarang ini yang agak beda ya khas untuk bodi plus demograf jadi orang memakai corong mulutnya kemudian diminta bernafas seperti terengah-engah kita sebut panting nah pada waktu panting ini kita bisa mengetahui berapa tahanan dan nafas itu sudah dibuat demikian opa jadi alatnya sudah menghitung secara otomatis prinsipnya adalah seperti ini jadi dengan dia melakukan penapasan panting maka udara yang keluar masuk keluar masuk itu berapa kecepatannya gayanya nah itu nanti seperti terengah-terengah seperti ini maka nanti kita bisa menentukan berapa tekanan yang ada di namorongan mulut yang itu kita sebut namanya sebagai tahanan jalan nafas jadi orang bernafas secara panting seperti anjing dan terengah nafas pendek dan cepat demikian nah ini gambar seperti ini nanti nanti kita bisa melihat bahwa hasil tangannya apa sebagaimana meningkat normal maka ini adalah ekumulasi untuk penelitian jadi penelitiannya harus dikumulasi dengan sperometri jadi kalau kita tidak melakukan penelitian sperometri kita tidak mendapatkan ini polumen secara eksperasi karena thoracic gas volume seperti saya katakan tadi pada orang ini thoracic gas volume thoracic gas volume adalah udara yang ada di dalam paru pada akhir ekspirasi biasa thoracic gas volume dan thoracic gas volume ini sama dengan kapasitas thoracic gas volume kalau kita berhasil dengan sperometri kapasitas resido fungsional jadi kalau kita dapat thoracic gas volume atau kapasitas resido fungsional dikurangi dengan volume cadangan eksperasi maka kita dapat resido volume kalau resido volume volumenya dapat tentu dapat kapasitas resido fungsional dapat kapasitas paru total ini sebenarnya kapasitas paru total jadi prinsip demikian jadi keuntungan body plus tribu kerap hanya bisa namanya thoracic gas volume udara yang ada dalam paru pada akhir ekspirasi biasa sama dengan kapasitas resido untuk orang normal orang dengan ada air prepping itu akan berbeda nah ini cara nah metode untuk mengukur volume resido atau kapasitas fungsional dengan alat yang sebut dilusi helium jadi prinsip begini ini tabung berisi helium helium gas sama dengan nitrogen tidak menjalani difusi jadi kalau dia masuk dalam paru dia hanya ada di dalam sampai asol gak masuk ke dalam pembesara ini pada waktu sebelum pemeriksaan paru orangnya kosong tidak ada heliumnya kemudian ini dihubungkan maka helium akan mengalir sampai nanti masuk ke dalam paru nah dia bernafas bolak-balik ya bolak-balik apa tujuhnya supaya kadar heliumnya ada dalam tabung sama dengan kadar heliumnya ada dalam paru nah jadi gambar seperti ini pada waktu mula kadar heliumnya masuk itu besar tinggi ya karena di parunya belum ada helium jadi tinggi nah pada yang kedua kadar heliumnya masuk gak tinggi lagi karena di paru sudah ada helium jadi berkurang makin lama makin berkurang karena parunya makin banyak heliumnya makin lama parunya terkosa masuk helium dikit keluar lagi masuk lagi jadi yang masuk berikutnya tidak sama sampai suatu waktu garis ini tidak lagi naik turun berarti sudah sama kadar helium yang ditabung dengan kadar helium yang ada di paru jadi Anda lihat ya ini pada waktu awal yang paru masih kosong belum ada helium masih heliumnya masuknya segini kemudian pada waktu berikutnya karena di paru sudah ada helium berkurang itu heliumnya kompleks heliumnya dan berkurang lagi berkurang sampai suatu waktu dia sudah rata nah ini menunjukkan sudah terlebih namanya kadar helium yang ada di dalam paru sudah sama dengan di dalam tabung maka kita bisa menghitung berapa jumlah udara yang ada di dalam paru pada saat dimulai pemerintahan orang biasanya memerintah pada waktu dia VRC atau kapasitas residu fungsional pada akhir eksperiasi biasa jadi waktu di eksperiasi biasa tombol ini kita buka sehingga udara mengalir yang menunggu mengalir segini jadi jadi kita mengukur pada posisi kapasitas residu fungsional nanti yang dapat kapasitas residu fungsional ini gambarnya lagi ini pada waktu awal ini paru ini heliumnya disini masih belum dibuka nah kemudian orang pada posisi kapasitas residu fungsional ini dibuka kemudian orang menapas sehingga sama jadi anda lihat tadi ini putih ini abu-abunya lebih abu-abu ini lebih mudah karena sudah sama ini namanya equilibrium kapan di equilibrium mengingatkan kembali kalau gambarnya ini sudah seperti ini sudah rata tidak ada lagi naik turun-naik turun berarti helium yang ada dalam tabung sudah sama dengan helium yang ada di dalam paru seperti ini nah VT adalah volume tabung kita tahu volume tabung misalkan volume tabung 2 liter kemudian C1 konsentrasi helium yang dalam tabung misalkan 3% ya ini kita bisa lihat karena ada heliumeternya nah kemudian pada kanan sini kita punya konsentrasi helium karena ada heliumeternya bisa tahu berapa maka konsentrasi kedua misalkan 1% nah dengan demikian orangnya tadi kan mulai menapas pada FRC kan kapasitas fungsional maka bersamanya V1 kali C1 V1 kali C1 volume tabung kali konsentrasi helium di dalam tabung sama dengan V2 V2 nya sekarang volume tabung tambah volume paru volume paru FRC dan konsentrasi helium dalam tabung pada yang V1 volume tabungnya berapa? 2 liter 2 liter konsentrasi heliumnya 3% jadi 2 ke 3 nah pada kanan ini volume yang kedua berapa? volume yang kedua adalah volume tabung tambah volume paru parunya pada kanan apa? pada kanan kapasitas fungsional maka V2 nya adalah volume tabung tambah FHC volume tabungnya tahu kita 2 liter FHC nya nggak tahu C2 nya konsentrasi kedua kita tahu ini 1% jadi pertama seperti ini jadi 2 kali 3 2 nya volume tabung pertama 3 ada 3% konsentrasi helium yang pertama kemudian ini adalah volume yang kedua volume tabung tambah FHC tabung adalah 2 FHC ini kapasitas fungsional yaitu pada waktu orang itu mulai melakukan menghitap udara dia menetap pada akhir ekspresi biasa di kapasitas fungsional kali 1 1 konsentrasi helium yang akhir dengan demikian kita dapat kapasitas fungsionalnya 4 liter nanti tinggal dicari volume cari ekspresi kalau volume cari ekspresi 1 liter maka volume residennya 3 liter setiap hitung-hitungnya ya ngerti mudah-mudahan mengerti semua oke jadi sebagai kesimpulan body plasticograph adalah alat untuk mengukur volume gas thorax dan tahanannya nafas dengan maka yang hukum boil itu gunanya yang lain-lainnya itu bisa diukur dengan sepuluh yang ada di luarnya biasanya bisa jadi satu tapi bukan untuk 2 ini saja terhasil gas volume atau volume gas thorax dan tahanan jalan nafas oke kita lanjutkan yang terakhir ya topik terakhir itu kardio pulmonari exercise testing atau CPX nah ya apa itu CPX jadi kardio pulmonari exercise testing adalah uji lati kardio pulmonar suatu metode efektif untuk mengavaluasi fungsi jantung maupun fungsi paru namanya kardio pulmonar jadi fungsi jantung maupun fungsi paru dua-dua ya fungsi jantung diavaluasi dengan kapasitas aerobik dan fungsi respirasi diavaluasi dengan volume aliran dinamik dan pengukuran faktual selama uji lati ya dilakukan nanti kita akan jelaskan nah ini dia ya uji lati seperti ini yang ideal itu dilakukan selama 8 sampai 12 menit itu yang dengan ram ya dipakai slop ini ada jadi nanti diberikan beberapa kerjanya dengan tengah itu kita memakai apa jadi slop dinaikkan jadi kecepatannya kalau kita pakai jantara kecepatan tidak sama dinaik kecepatannya kemudian diberikan juga slop dinaikkan dari sana kita berjalan mendaki supaya beban kerja meningkat atau kalau kita pakai ergocycle sepeda statis itu juga diberikan beban kita seperti mengayuh yang naik naik apa naik dengan demikian seperti dinaikkan terus untuk melihat nanti kapasitas aerobiknya jadi apa perbedaan kelebihan antara jentera atau termil dengan sepeda statis atau ergocycle ergometer jadi pada yang jentera ini biasanya VO2MAT-nya lebih tinggi kenapa saya menikian karena kalau di jentera kita bisa meningkat kecepatan semuanya kita juga lerengnya atau ke kemiringannya bisa karena orang harus jalan terus di sana mau gak mau dia harus jalan kalau disuruh lari dia harus lari pokoknya bisa semaksimalnya tapi kalau pakai ergosa meter itu tergantung niatnya kalau dia gak mau mengayuh lagi udah capek kakinya gak meneruskan gak bisa dipaksa beda dengan jentera kalau jentera dia terpaksa harus lari kalau gak dia jatuh maka biasanya pada jentera ini suatu bisa dapat lebih tinggi karena orang dipaksa kalau disuruh gak bisa dipaksa udah lemes kakinya dia ngayuhnya semau saja gak bisa kita paksa lebih cepat lebih cepat beda dengan jentera kemudian kesamaannya yaitu maksimum denyut nadinya atau maksimum politismennya bisa capai jadi bersama kedua-duanya bisa karena kan denyut nadi itu ada maksimalnya jadi bisa capai kedua-duanya pada baik pada jentera api termil maupun dengan ergosaiksel atau sepeda satif kemudian latihan yang lazim latihan yang lazim pada yang sepeda ini kan gak semua orang bersepeda tapi kalau yang jentera ini lebih biasa karena orang biasa lari bisa jalan mulai dengan jalan kemudian lari itu hal yang lazim kalau sepeda kan gak semua orang bisa bersepeda jadi biasanya lebih apa namanya lebih fisiologis yang pakai jentera kemudian hal yang lain kalau dengan taban kerja eksternal kerja di luar yang biasa lebih banyak pada egosaiksel kita juga bukan hanya kaki tapi tangan juga bergerak kadang-kadangnya seperti demikiannya karena jentera seperti biasa makanya lebih banyak pada yang egosaiksel kemudian bebas dari artefak nah bebas artefak yang artinya ekosykel lebih bebas dari artefak dibandingkan dengan jentera kemudian yang lain kemudahan kemudahan tentu saja lebih mengambil gas darah lebih mudah kalau tengah saya gilangkan tangannya kan gak bergerak kalau jentera ini orang berlari jadi gak susah mengambil gas darahnya karena orang lagi berlari lagi jalan kalau berhenti dia jatuh jadi untuk mengambil gas darahnya agak lebih susah ini lebih mudah karena orang cuma duduk kakin jadi gas darahnya gas darah kan dari tangan dari siku atau dari arteri arteri kubiti kemudian aman aman bisa saja egosaiksel gak mungkin orang jatuh kalau dia malas dia berhenti kalau dengan jentera orang bisa jatuh yang lain tergantung bisa positif tentang jadi orang bisa sembari tiduran bisa cara mengayuhnya saja sepedanya terlalu bagaimana sepedanya terlalu berdiri jadi bisa terlentang kalau di jentera gak bisa terlentang ya mana bisa tidur itu dia karena bandnya berdang terus kemudian apa lagi kurang vertikal nah tentunya yang bisa vertikal yang bisa dimonipulasi tidak gak mahal egosaiksel jentera biasanya lebih mahal kemudian dari bawah-bawah egosaiksel bisa terlipat jadi ini berapa kelebihan egosaiksel berapa kelebihan jentera jadi view to mixnya bisa sampai lebih maksimal kemudian orangnya apa lebih alamnya lebih fisiologis ya karena dia biasanya berlari yang lainnya lebih banyak lebihnya pada egosaiksel aman dan sebagainya oke nah sekarang memilih beban kerjanya ada beberapa cara untuk memilih beban kerjanya ini ada contohnya siapa prediksi yang diinginkan kemudian lanjut jadi ada bagi cara ini Anda lihat ya kalau kita memberikan bebannya 5 watt itu biasanya pada orang dengan gangguan berat dengan 5 watt ini gangguan berat udah udah gak bisa lebih dari itu dia jadi berjalannya dia udah nafasnya udah pendek nah kalau kalau gangguannya sedang itu bisa pakai sampai 10 watt per minit kemudian jadi berjalannya sedang ya pada yang gangguan sedang karena gangguan yang lebih ringan itu bisa sampai 15 watt ya kalau lebih sampai 15 biasanya orang yang atau orang yang lebih tua ya pada pasien yang lebih tua lebih tinggi lagi ya jadi 20 watt itu bisa pada pasien yang lebih muda ya walau penyakitnya sama misalnya sama pecoca satu umur 60 tahun satu umur 40 tahun jadi yang 40 tahun misalkan bisa dengan 20 watt yang umur 60 tahun 15 watt aja dia udah sama hasil dapatkan akhirnya selanjutnya kemudian untuk pasien yang lebih muda lagi ya yang bisa yang sudah olahraga teratur ya kan bisa gila orang-orang asma olahraga teratur orang orang dengan pecoca olahraga teratur masih lebih muda jadi bisa lebih tinggi lagi kemudian nah pada atlet atlet ya pada atlet dia bisa sampai 30 watt dan lebih tinggi lagi itu orang yang betul-betul yang atlet yang udah berprestasi kalau dia bisa dengan beban yang jauh lebih tinggi ya jadi kita bisa melihat nanti bebannya tergantung apa penyakitnya bagaimana umurnya bagaimana pikirannya kita bisa mulai kemudian nah kemudian ada lagi cara yang lain diestimasi dulu berapa bio 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 berapa ini ada contohnya di bawah ada umur sekian dilihat nanti kita bisa memberikan bebannya berapa oke kita lanjutkan kemudian kita bisa memberikan uji stres jantung dan uji stres kardifolmoner apa perbedaannya kalau uji stres jantung jadi menggunakan jendera atau treadmill dengan sebuah protokol yang sudah baku kemudian ditingkatkan dengan beban yang sangat tidak seragam sehingga nanti terjadi hasil yang bisa dapatkan nanti kita akan menjelaskan apa itu ambang threshold atau ambang anaerobik kemudian juga apa itu slope kemudian ada lagi stres jantung respirasi itu juga bisa kita lihat nanti akan saya jelaskan di gambar akan lebih jelas jadi yang perlu kita harus tahu pada kardifolmoner esoteris ini kita juga bisa melihat fungsi metabolik mengukur jadi apa saja parameternya pertama federasi menit ingat federasi menit jumlah udara bisa dikeluarkan pada saat ekspirasi basah itu pekalian dalam problemetidal dengan prekesi nafas ini lambangnya PE konsumsi oksigen jumlah udara yang dikonsumsi pada waktu kita melakukan latihan satu menit berapa jumlah oksigennya kemudian ada lagi produksi karboni oksida udara CO2 yang dikeluarkan selama pernafasan satu menit berapa banyak CO2 yang dikeluarkan sebetulnya orang melakukan metabolik proses metabolisme yang lebih tinggi CO2-nya akan banyak dikeluarkan begitu juga makin tinggi metabolisnya konsumsi oksigen dipakai juga makin tinggi federasi menit juga begitu orang melakukan kerja berat atau melakukan eserses latihan maka federasi menit juga akan lebih banyak karena federasi menit adalah perkalian fungsi nafas dan pulmetik dalam orang kalau melakukan latihan maka dia nafasnya akan lebih cepat dan juga lebih dalam maka fungsi sebenarnya akan lebih meningkat kemudian nanti ada rasio perubahan restrasi restrasi exchange ratio atau RQ dan semuanya apa itu puncak atau V-O2-Max itu pencapaian ambil oksigen tertinggi pada suatu latihan yang maksimal jadi orang diberikan beban nanti dia nafas cepat dalam sampai maksimal nah itu dia nggak bisa lagi kenapa nggak bisa lagi karena reaksi nafas kita terbatas nggak mungkin kita berusaha bernafas sampai 1 kali per menit nggak mungkin karena butuh waktu ada waktu antara ekspresi ekspresi nggak mungkin kita tinggalkan 1 menit ada batasnya kemudian juga full metida juga nggak mungkin bisa lebih maksimal full metida adalah nafas hospital nggak bisa lebih dari itu jika dengan demikian walaupun orang diberikan beban yang berat yang besar makin-makin bertambah berat fitasnya terbatas kalau sinapasnya terbatas ada batasnya volume tinggalnya terbatas nah sudah itu dia untuk energinya tidak lagi pakai oksigen tapi pakai anaerobic metabolisnya terbatas metabolisnya aerobic nah maka ambil oksigen tertinggi kita sebut namanya VO2 max puncak sehingga itu dia akan ada proses anaerobic jadi bagaimana fitasnya terbatas tergantung berapa tergantung oksigen bagaimana transport oksigennya nama ini berapa bagaimana sirkulaser lidaranya ada gangguan atau tidak kemudian bagaimana pengguna oksigen jadi jaringan baik atau tidak ya dan itu ada nanti menunjukkan apa orang berfitnes atau ada gangguan nah ini ya jadi dengan melakukan suatu exercise jadi nanti-nanti kebutuhan meningkat-meningkat terus sampai suatu-satu dia gak usah lagi naik dia menantinya mendatar nah itu kita sebut namanya ambang anaerobic atau anaerobic tersal atau AT ini akan dia terjelas pada ini orang ini alatnya ya ada pulmon exercise ini orang mengayu seperti ini nah mengayu ini yang pakai sepeda ya ini disuruh diberikan beban sehingga mengayu mengayu nanti kita lihat sampai dia menjadi maksimal atau orang pakai jenterah jadi nanti klasifikasi puncaknya pada orang yang atlet yang elite itu bisa sampai 80 sampai segini ya atau pada orang kondisi yang baik itu antara 40 sampai 60 pada orang yang fit biasa antara 250 dan di bawah itu terganggu gak fit ya gak fit atau orang yang sangat kurang ya tidak nah sekarang apa itu ambang aerobik atau anaerobic tersebut ambang anaerobic bukan aerobic ambang anaerobic itu tingkat latihan di atas produksi energi aerobik tertinggi ya karena anaerobic dia sudah memakai asam laktat yang produksi selama mencambul anaerobic kenapa asam laktat karena tadi dia gak pakai oksigen lagi tapi dia membakar mendapatkan energi dari pembakaran asam laktat oke nah ini tadi saya jelaskan jadi orang kalau disuruhkan latihan ini pengambilan oksigennya akhirnya maksimal disini sudah terjadi namanya anaerobic dia sekarang memakai jadi nanti peso-nya meningkat karena memakai asam laktat disini nah ini namanya ambang anaerobic jadi ini namanya titik ini low to max maksimal sini habis ini gak bisa lagi maksimal udah 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 tinggi oke nah ini respon putasi pada ambang anaerobic atau aerobic kemudian jadi ini co2-nya maksimal disini ini udah pakai aerobic ini sintrasi semenit sintrasi semenitnya udah gak bisa ada atasnya nah jadi nanti kita bisa juga rasio pertukar respirasi antara berapa PCOD yang dihasilkan dengan berapa PO2 yang dipakai ya ada namanya perbandingan pengkreasi ekspirasi ya nah kemudian juga pada saat istirahat ya metals sel itu lemaknya RQ-nya ke-7 karbohidratnya 10 nanti ini gunanya karena waktu anaerobic nanti dia akan dipakai ini ini pada orang pasien jantung ya pada pasien jantung gambar seperti ini jadi dia lebih cepat jadi ambil oksigennya ini dia mulai ini pada orang yang normal nah ini ada orang normal seperti begini gambarnya jadi orang jantung karena kerana jantung kan kita tahu ada kerana jantung dia mempunyai jantungnya gak kuat jadi dia lebih lebih rendah PO2 marknya dibandingkan pada orang yang normal ini prediksi PO2 mark nah ini pada orang normal orang jantung ini orang yang normal gambarnya yang normal ini pada orang ini nadinya ya pada orang-orang nadinya bisa lebih tinggi ini pada orang yang jantung sampai batas jantung jadi kita bisa jadi ini respon situasi normal ini pada orang yang normal seperti ini naik kemudian tiba-tiba ini yang namanya anaerobik ambang anaerobis di sini ke atas sudah mulai dipakai anaerobik nah ini nanti kita bisa bedakan pasien jantung dengan pasien yang bukan jantung jadi seperti tadi lihat ya ini nadinya lebih tinggi kemudian ini pada orang normal jadi tidak tidak setinggi orang ini nah ini pada orang yang lebih terlatih seperti ini lebih nadinya lebih rendah ini ambang anaerobiknya sama seperti kemudian kemudian ini pada pasien paru nah pasien paru sama ini normal ini heart rate-nya jadi nanti kalau kita bisa kata-kata tadi nanti kita bisa bedakan ini pasien jantung atau pasien paru ini penggunaan anaerobik untuk membedakan ini pada pasien yang jantung seperti ini anaerobiknya disini ini adalah pada pasien ini pada orang yang tidak terlati pada pasien selalu lebih cepat CO2 meningkat nah R2-nya juga ambang anaerobiknya sudah terjadi disini lebih cepat berbandingan orang yang jadi ini oksigen puls oximetry ini pada orang ini ini orang jantung ini pada orang yang normal pada atlet kalau atlet jantungnya tidak tinggi walaupun lari-lari kalau kita sudah lari kita tidak terlati dengan naik dengan cepat tapi orang jantung lebih cepat lagi dibandingkan ini orang normal yang jantung ini orang yang atlet dengan biasa kemudian juga respon tekan darah tekan darahnya naik jadi ada respon pada orang normal kestornya bisa naik sampai lebih 140 kestornya bisa sampai tapi harus pada normal kestornya 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 sampai 200 kestornya bisa sampai 150 seperti demikian oke nah nanti harus dihentikan bila terdapat sistolit 150 atau diastolit 150 jadi kalau sistolitnya mencapai 150 atau diastolit 150 harus dihentikan sebab nanti takut nanti terjadi serangan jantung membaharkan buat jantung kemudian kita bisa melihat saturasi oksigen mengetahui efektifnya pertahanan gas saja situasinya kemudian kalau nilainya rendah menunjukkan situasi yang ada gangguan kemudian ini normal ada muka laut sekitar diatas 50% situasi kemudian jadi disituasi 4% selama latihan nah nah ini menunjukkan ada AA di O2 nanti kita bercanda AA di O2 ini pada orang normal seperti ini gambarnya pada orang gangguan obstruksi ini pada orang gangguan restriksi jadi ini ini beberapa respon latihan yang normal baik pada penyakit jantung dan penyakit resumerasi jadi saya lihat sini puncaknya pada yang penyakit jantung menurun pada orang penyakit paru juga menurun puncaknya karena sudah tidak sebaik orang normal lebih rendah lebih rendah ambang anaerobiknya pada penyakit jantung lebih rendah pada penyakit paru bisa normal atau lebih rendah kemudian cadangan nafasnya pada orang penyakit jantung itu bisa normal orang penyakit menurun karena memang gangguan di paru mencadang jantungnya pada orang jantung menurun pada orang yang paru juga menurun karena kalau kita mengutukkan oksikir lebih banyak melakukan olahraga atau beban jantung juga menunjuk lebih cepat karena jantungnya ada kelainan ya menurun karena kalau penyakit jantung juga tetap menurun penadinya nah ini bedanya pada orang jantung akan menurun pada orang paru malah jadi meningkat kemudian EKG EKG-nya bisa abnormal karena jantung tidak pada orang yang berlaku bisa jadi normal yang lainnya VO2-nya abnormal normal ini hal-hal yang bisa kita membedakan respon latihan yang untuk membedakan nanti keren jantung atau keren paru nah ini latihan itu juga bisa pakai untuk rehabilitasi seperti PPOK akan juga diberikan latihan untuk sebagai rehabilitasi untuk meningkatkan kemampuan respirasinya nah jadi nanti ada bagaimana untuk lari berapa porsinya untuk tenis berapa porsinya untuk dan untuk latihan beban ini di gym untuk orang angkat besi dan lainnya jadi resep latihanya dilihat aerobiknya kemudian aktivitas selanjutnya frekuensinya dianjurkan 3-5 hari dalam sepekan rasnya sampai 20-20 menit kemudian intensitasnya mencapai target dingin jantung masih ingat itu 80% dari dingin jantung maksimal itu maksimalnya 80% dari dingin jantung maksimal jantung maksimal tahunnya dimana 210 dikurang umur oke itu asing beban kembali nah ini interpretasi hasil latihan apakah latihannya maksimal atau sub-maksimal nanti dilihat apa saja pengaruhinya jadi kita melihat pengaruhinya adalah kadar hasil 3 atau raktatnya kemudian turun gak lebih dari 4 mak punya nilai hasil hasil 3 karbonatnya yang dapat dari analisis gas darah dan dilihat darahnya punya nilai juga kadar bicarbonatnya ini untuk kenapakah latihan kita berikan sudah sub-maksimal atau udah maksimal oke kemudian kapasitas kerja seorang apakah orang itu normal atau tidak jadi kita kita lihat Q2 max-nya adalah 85-100% dari prediksi Q2 max kalau 85-100% berarti dia normal kalau berkurang itu biasanya dia kurang dari 85% jadi mahasiswa kerja normal kita lihat sini ini berbagai keadaan jadi sebagai kesimpulan puji lati satu cara untuk melihat apakah efektif fungsi jantung atau fungsi paruh yang melihat efektif bisa juga pakai untuk kita bisa menggunakan jentera atau beda statis yang dapat untuk membedakan pasien orang normal orang penyakit jantung atau penyakit paruh kemudian digunakan evaluasi status kesehatan orang dengan pakai Q2 max dan untuk latihan oke itu yang bisa saya sampaikan malam ini sekarang terbuka waktunya untuk tanya jawab silahkan dokter kita ya terima kasih Prof enggak terasa waktunya sudah jam 9 tapi enggak iya tapi enggak ngebosenin Prof ini ada banyak pertanyaan tapi sebagian besar sudah diterjawab seperti waktu sambil memberikan kuliah tadi oh gitu ya ini ini memang ada beberapa usulan Prof yang baca paruh kerja atau ilo nanti kita ini kan satu dokter wahyu subakti bagaimana cara melakukan konversi flow alianapas yang didapat dari alat APE portable dengan nilai APE yang didapat dari spirometri oh oke ya itu memang kadang-kadang tidak sama ya jadi Anda harus di enggak bisa dikonversi ya jadi Anda dilihatnya tergantung memakai yang mana kalau di spirometri biasa kita dia ngitungnya per menit ya liter liter per menit kalau di alat yang biasa itu liter per detik ya jadi maka nilainya lebih tinggi kalau di spirometri biasanya nilainya enggak tinggi misalnya 4 5 gitu kan yang dikalikan dengan menitnya jadi 60 jadi kalau misalnya 5 ke 60 300 kalau di lapar ke 60 450 kalau di alat alat yang portable itu dia sudah pakai liter per detik jadi makanya akan tinggi-tinggi 500 400 karena dia sudah dikalikan sebebikian nah kadang memang tidak sama yang dipakai dengan spirometri dengan pakai dengan di alat pit flow yang portable maka oleh sebab itu pakainya satu-satu aja kalau dia pakai spirometri tapi spirometri kan tidak portable jadi kita hanyalah pakai pit flow yang ada di alat aja ya oke kemudian dokter indiesya dari Riau izin bertanya Prof pada flow volume curve yang menunjukkan kurva mendatar mendandakan obstruksi saluran napas atas apakah dari kurva tersebut bisa membedakan penyebab obstruksi misalnya tumor atau paralisis focal cord atau guiter yang menyebabkan obstruksi saluran napas terima kasih Prof tidak tidak bisa jadi kalau itu kita melakukan perusahaan dengan brokoskopi tapi gambar spirometrinya melihatkan ada sumbatan penyebabnya bisa macam-macam tapi yang kita tahu ini ada kelainan nanti selanjutnya kita lihat secara klinis apa penyebabnya oke dokter Linda Julis Afrida dari Unciah pada pemeriksaan spirometri apakah kita dapat menilai adanya air trapping oh ya air trapping ya dan nomor dua pemeriksaan spirometri apakah kita dapat menilai resistensi jalan nafas tadi mungkin dari kuliah ya ya spirometri biasa tidak bisa melihat resistensi jalan nafas pakai body plus demograf atau pakai alat khusus yang lain mungkin osilograf tapi dengan spirometri biasa tidak kemudian air trapping oh saya lupa ngerangin ya nanti saya atau sekarang saya sebut saya tapi nanti saya buat slide-nya ya jadi air trapping bagaimana kita bisa menentukan kita bisa kapasitas vital biasa dengan manuver lambat kemudian kita lakukan kapasitas vital paksa nah misalkan pada kapasitas vital biasa nilainya 2000 mililiter pada kapasitas vital paksa 1800 ada beda 200 kan 200 itu air trapping jadi air trapping adalah kapasitas vital dikurang kapasitas vital paksa pada orang normal tidak ada air trapping jadi biasanya kapasitas vital sama dengan kapasitas vital paksa tapi pada orang ada obsursi orang embisema orang asma orang PTOK ya pasti berbeda antara kapasitas vital dengan kapasitas vital paksa kenapa pada waktu manifold kapasitas vital paksa maka ada obsursi terjadi masih ingat yang saya terang pada MPH jadi ada obsursi terjadi ada early R.W. closure terus ada penyempitan relatif maka menjadi lebih kecil karena kalau dia bernafas biasa dia tidak ambatan malah karena semuanya keluar volume-nya maka pada orang obsursi kapasitas vital biasa selalu lebih tinggi dari kapasitas vital paksa nah jadi kapasitas vitalnya ada R.W. kapasitas vital paksa R.W. berarti air trappingnya R.W. 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 jadi kapasitas vital dikurang kapasitas vital paksa itu adalah air trapping ya oke terima kasih Prof kemudian dari Dr. Sonia Unri pada pemeriksaan spirometri tidak dapat menilai VR, KPT, dan KRF bagaimana kita dapat menilai VR KPT, dan KRF tadi sudah dijelaskan ya Prof ya seperti biasa kita bisa pakai body place demograph atau pakai spirometri yang ada helium dilusiannya oke ini satu lagi Dr. Gemilang bagaimana dapat mau lakukan pemeriksaan faal paru pada pasien kritis atau pasien pre-op yang tidak bisa melakukan prosedur faal paru mohon arahan ada beberapa pasien bisa melakukan prosedur spirometri biasa kita melakukan pemeriksaan melihat anamnesis secara-cara bagaimana dia naik tangga pesak atau tidak dia naik tangga sampai berapa lama dia bisa jadi kita begitu atau kalau tidak bisa juga ya agak susah juga buat kita fototorak dan analisis selera kita lihat kalau fototorak ini normal analisis selera masih normal ya kita bisa menganggap orang ini masih layak tidak punya risiko untuk terjadinya kelainan selama proses operasi tapi kalau ada kelainan pada fototoraknya misalnya ada fibrosis pasti menunjukkan mungkin ada kelain resisi atau ada anamnesis misalnya ada asma atau ada apa mungkin juga analisis selera kalau terlihat ada tanda-tanda hipercapnia tanda hipoksemia menunjukkan bahwa ada kelainan jadi kita bisa menganggap ini punya risiko yang lebih berat dibandingkan orang yang analisis selera selera normal dan juga tidak ada kelainan yang lain jadi memang idealnya yang lebih objektif tapi kan ada beberapa orang tidak bisa lakukan misalnya orang stroke atau orang lumpuh misalnya kan pada beberapa keadaan pada kadang-kadang kita atau orang ada kelainan di mulutnya lebih bersumbing tidak bisa dia niop kita lakukan seperti tadi tangga atau dalam amnesis tangganya tidak ada kelainan dan kita analisis res darah sama fototorak itu yang bisa tapi itu saja ini secara kasar satu lagi penilaian risiko tindakan operasi tindakan bedah berdasarkan spirometri mohon penjelasannya Prof itu nanti pada kuliah berikut saya sudah ada siapkan itunya tapi nanti ada khusus nanti saya berikan oke baik izin bertanya Prof ada tiga grafik flow volume curve semua acceptable namun perbedaan tiga terkunci tidak ada yang reproducible apakah kita akan tetap memilih salah satunya atau mengulang lagi sampai tiga acceptable dan dua reproducible ya begitu jadi kalau adanya tiga acceptable tidak ada reproducible lakukan satu kali lagi supaya mendapatkan yang reproducible harus ada dua reproducible selain tiga yang reproducible pada pasien PPOK dengan obstruksi berat kadang sering didapat restriksi atau campuran apakah itu hal yang biasa terjadi dari dokter Syait Unciah ya jadi gini makanya seperti saya bilang tadi kalau orang ada opsinya berat maka ada udara yang terpangkap kalau sudah terpangkap jadi kapasitas vital paksanya turun jadi sekarang akan restriksi maka lakukan pemisahan kapasitas vital tanpa paksa jadi secara lambat nanti terlihat bahwa dia sebenarnya tidak ada restriksi misalnya kapasitas vitalnya dengan manuver lambat misalnya 4.000 militer waktu dia akan paksa kencang ada udara terpangkap misalnya sudah terpangkap 1.000 militer 1 liter maka kapasitas vital paksanya hanya 3 liter jadi seakan-akan dia ada restriksi karena kapasitas vital paksanya kurang dari normal maka sebab itu kita pada orang yang jelas-jelas ada obsusi aflofkan 2 manuver kapasitas vital yang manuver lambat dengan kapasitas vital paksa sebab pada orang yang opsinya berat kapasitas vital paksanya juga turun jadi seakan-akan ada restriksi padahal dia sebenarnya tidak restriksi yang ada adalah air trapping sudah tertangkap jadi tadi pulang-pulangnya berkurang ya sebentar Prof tadi ini sampai mana nih site sampai site tadi enggak ini apakah slide bisa didapat ya nanti bisa nanti dikirim ya mengapa untuk mengukur kapasitas residu menggunakan gas helium ini minggu lalu sudah enggak karena helium helium tidak diserap tidak masuk di difusi jadi helium gunanya untuk mengukur volume parunya pakai-pakai helium dan helium itu aman ya helium aman jadi enggak orang menghirup helium mau sampai berhari-hari aman jadi itu makanya helium dari Dr. Dian Megawati untuk pasien yang sedang mengalami sesak kemungkinan akan kesulitan melakukan pemeriksa spirometri dengan baik kapankah waktu yang tepat untuk spirometri spirometri kalau dia sudah tidak sesak nah pada waktu sesak boleh pakai peak flow saja yang lebih sering peak flow makanya pada serang berat juga peak flow tetap dianjurkan nihupnya berapa kalau dikurang 50% dia termasuk serang berat dan 50% dia serang yang sedang menurut Dina ya kemudian dari Dr. Kudiarto bagaimana kita bisa menilai lesi obstruktif intratorax atau ekstratorax dari spirometri tidak bisa cuma kalau di sebelah atas bisa tapi kalau di sebelah bawah kita tidak tahu tidak bisa juga mohon penjelasan mengenai breathing reserve dan disnake index pada pemeriksaan faal paru apa breathing reserve dan disnake index breathing reserve mungkin kapasitas residu mungkin apa volume residu ya tapi volume residu yang mana oh reserve kan ada volume cadangan inspirasi ada volume cadangan inspirasi apa itu yang dimaksud karena reserve cadangan saya gak ngerti pertanyaannya ya yang lebih yang lebih populer istilahnya apa ya nanti saya lihat breathing reserve apa itu ya saya sebetulnya gak gak tahu ya dari Dr. Alfian terima kasih pro semoga berkah umumnya amin Dr. Samsul Bahri dari UA uji jalan six minute work test menentukan skala board untuk evaluasi dan prognosis BPOK bagaimana cara menentukan skala board pada uji jalan enam menit oke oh bodhe maksudnya ada empat bodhe itu ada empat ada B O D dan E E itu exercise uji jalan enam menit D dyspnea index sesaknya pakai yang ATS dyspnea index boleh kemudian O nya obstruksinya pakai sperometri kemudian B nya B nya saya lupa bodhe 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 O nya obstruksi dengan sperometri D nya dyspnea E nya dengan uji jalan exercise ya atau B nya nanti ada angkanya kalau dia segini dia sedang berat saya lupa nanti saya coba saya lihat ya oh prof ini prof tadi yang dokter kudiyarto ini yang breathing reserve pada pulmonary exercise test pulmonary breathing reserve jadi gini orang yang biasanya terlatih dia breathing breathing reserve nya lebih tinggi daripada orang yang terlatih makanya itu sebabnya orang yang terlatih kalau dia diberikan beban tertentu dia masih bisa nafasnya gak terengah masih bisa nafasnya sudah lari kencang nadinya rendah tetap gak tinggi nafasnya gak terengah nah kita breathing reserve kita gak rendah kita yang gak terlatih ya saya baru lari sedikit aja nafasnya udah ngah kemudian nadinya naik dengan cepat itu namanya breathing reserve berapa candang pernafasnya itu biasanya bisa tinggi itu pada orang yang sudah terlatih breathing reserve karena dia sudah melakukan latihan jadi dia sudah terbiasa dengan beban yang diberikan sehingga pada waktu diberikan beban sama-sama lari misalnya lari 100 meter orang yang tidak terlatih udah napasnya terengah kemudian nadinya naik dengan cepat seorang yang terlatih dia biasa-biasa saja tidak terengah terengah mungkin apa cara menghitungnya Prof dari maksimal residual maksimal voluntary ventilation MVV bisa jadi dengan nafas cepat dan dalam selama biasanya sekitar 10 atau 12 detik kalau 12 detik kali 5 kalau 10 detik kali 6 nah itu namanya maksimal ventilation kalau mau mengukur maksimal ventilation begitu nafas cepat dan dalam 10 atau 12 menit atau 10 menit 10 detik dikalikan 6 kalau 12 detik dikalikan 5 oke 20 sampai 40 persennya ya BR-nya kemudian terima kasih Prof atas ilmunya kontraindikasi spirometri apa saja Prof kontraindikasi spirometri tidak ada yang mutlak semua bisa terang spirometri kecuali orang baru serang jantung atau itu saja kalau tidak boleh semuanya tidak ada kontraindikasi yang dikasih mutlak ya pertanyaannya sudah itu saja Prof minggu depan topiknya apa ya Prof minggu depannya itu saya janji ini dulu ya AADO2 sama terapi oksigen itulah ya ya oke Prof nanti baru lanjutnya kalau masih ada waktu yang tadi yang paru-paru prabedah kemudian apalagi 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 telepon minta ya kalau paru-paru benar mungkin boleh gak Prof terapi oksigen ada dua pertemuan boleh ya termasuk termasuk apa itu namanya kurva itu Prof kurva disosiasi oh ya kurva disosiasi AADO2 dan terapi oksigen dua pertemuan ya Prof oke ya AADO2 kurva disosiasi oksigen 71 sama terapi oksigen oh satu lagi nih Prof dari dokter septa saat pandemi ini spirometri kita lakukan harus tahu dulu kondisi OS nya bagaimana Prof ya jadi PDPI sudah kita keluarkan ya jadi pertama orangnya dipastikan tidak positif jadi harusnya diperiksa swab dulu yang kedua hanya diperiksa yang betul-betul memerlukan harus diperiksa ya mutlak misalkan orang mau operasi tolerasi-operasi atau orang betul-betul kalau misalnya tunda kita tunda itu orangnya kemudian tempatnya harus kedapat mungkin negatif atau ketika negatif pakai ruangan yang pediatnya bagus tinggal sekolah-sekolahnya bagus kemudian yang melakukannya harus pakai alat perlindung diri minimal level 2 minimal level 2 jadi itu keseratan jadi satu sebegaknya betul-betul yang memerlukan betul tindakan itu harus dikerjakan kalau misalnya bisa tunda dulu kemudian dia harus bebas atau tidak terindikasi sedang kena covid jadi harus swab yang kedua alatnya bisa pakai alat yang biasa tapi harus dibersihkan saya pakai alat harus dibersihkan demi terlupa kalau bisa alatnya pakai filter yang ketiga tempatnya harus negatif kalau bisa kalau tidak tempat yang betul-betul ventilasinya bagus terbuka sehingga udara-udaranya bisa berganti sehingga kalaupun ada virus yang berterbakan bisa di-endjarkan jadi konsentrasinya rendah kemudian orangnya harus pakai alat penelitian minimal level 2 itu keseratan untuk terometri pada masa pandemi oke ya terima kasih Prof sama-sama jadi minggu depan masih mengenai kurva disosiasi kurva disosiasi AADO2 AADO2 terapi oksigen terapi oksigen minggu depannya lagi sudah-sudah sudah ada pertanyaan lagi dari ini terima kasih Prof akhirnya oke ya terima kasih Prof Haisal atas ilmu yang diberikan pada hari ini Insya Allah bermanfaat untuk semuanya dan menjadi berkah untuk Prof Haisal dan semua kami akhiri pertemuan pada malam ini semoga semuanya sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai bertemu Insya Allah minggu depan pada hari Sabtu jam 19.30 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih terima kasih banyak data kita